Jemirsa dan juga Dita, ini berita selanjutnya datang dari Kabupaten Sikanusa, Tenggara Timur. Ini ada sekelompok pemuda di desa Masabewa, Kecamatan Paga yang menerima jasa angkat sepeda motor saat banjir melanda. Itu maksudnya gimana sih? Diangkat gitu dibawa pakai grobak atau alat atau malah pakai towing? Oh enggak, bukan-bukan. Ini tuh motornya beneran diangkat gitu loh. Nah ini penasaran seperti apa? Ini dia. Beginilah pemandangan di ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Paga dan Kecamatan Tanawao, Kabupaten Sikah, NTT, setiap hujan deras melanda. Air sungai di wilayah tersebut meluap hingga kejalanan dan mengakibatkan banjir. Derasnya arus membuat warga kesulitan untuk menyeberang karena tidak ada jembatan. Akibatnya, arus lalu lintas dan aktivitas warga menjadi terhambat. Selama banjir, sekelompok pemuda mengambil kesempatan ini dengan memberi jasa pikul kendaraan bagi warga yang ingin menyeberang. Para pemuda ini mengangkut satu persatu sepeda motor milik warga untuk melintasi aliran banjir yang cukup deras. Setiap motor yang diangkut dihargai 10 ribu rupiah. Warga berharap pemerintah bisa segera membangun jembatan kecil agar lalu lintas dan aktivitas warga tidak terganggu setiap kali terjadi banjir. Demikian laporan Taufik Koban dari Sikah, Nusa Tenggara Timur. Pemirsa Anda bisa menyampaikan keluhan atau masalah di lingkungan sekitar Anda lewat hashtag Talengdong di Twitter at News Anteveh. Betul, nanti kita akan tindak lanjuti dengan meliput ke lokasi yang Anda laporkan dan mengkonfirmasi ke pihak yang berwenang. Dan usai sudah kebersamaan kita dalam merah putih peristiwa malam ini. Saya Editha Fakrana, saya Putra Molana, dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri sampai jumpa besok dan wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton!